Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yang dilansir oleh media online yaitu cnnindonesia.com Dengan judul Inilah ikan hias air tawar yang mudah beranak dan menguntungkan pembudidaya Langsung saja saya akan bacakan kutipannya Jakarta CNN Indonesia Dalam beberapa bulan terakhir, terlebih di masa pandemi COVID-19 Bisnis ikan air tawar kembali dimiliki berbagai kalangan Mulai dari pebisnis rumahan hingga skala besar Pebisnis ikan hias perlu mempertimbangkan beberapa hal agar keuntungannya maksimal Selain kemudahan perawatannya Memilih jenis ikan hias air tawar yang mudah beranak tak kalah penting agar lekas balik modal Menurut hasil riset, bayi-bayi ikan yang terlahir tidak memiliki fase penetasan dikenal lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan Baru terutama dalam hal berlindung dan mencari makan Inilah alasannya, mereka kerap dipilih oleh para peternak ikan hias terutama bagi kalangan pemula Selain gampang dirawat, ikan jenis ini juga umumnya lebih mudah berkembang biak Hal ini disebabkan karakter mereka yang mudah kawin dan tidak pilih-pilih pasangan Sehingga mereka lebih cepat panin dibandingkan jenis ikan yang berkembang biak dengan bertelur Untuk itu, membedaikan ikan hias yang dapat langsung melahirkan anak-anak ikan lebih menguntungkan dibandingkan memelihara ikan hias dari spesies bertelur Berikut beberapa jenis ikan hias air tawar yang mudah beranak menurut laman Bird Your Aquarium Yang pertama, ikan gapi Jenis ikan hias yang satu ini kerap dipilih karena dikenal sangat mudah berkembang biak Ikan gapi bahkan sering dipilih oleh peternak pemula karena tergolong ikan hias yang kuat hidup Cara membedakan ikan gapi jantan dan betina ternyata cukup mudah Ikan gapi memiliki warna yang lebih terang dengan beberapa pola atau garis melintang di badan Sementara untuk jenis betina, didominasi warna-warna yang tidak terlalu mencolok seperti warna abu-abu dan tidak memiliki tanda di tubuh mereka Ikan gapi dapat berkembang biak tanpa membutuhkan banyak campur tangan manusia Anda cukup menempatkan sekelompok gapi dalam aquarium lalu pisahkan ikan yang setelah masak kawin selesai Setelah itu, ikan gapi dapat menghasilkan keturunan tanpa berkali-kali melakukan perkawinan Hal ini disebabkan karakter ikan gapi betina yang dapat menyimpan sperma hingga berbulan-bulan setelah kawin dengan jantan Nantinya, cadangan selama tersebut berfungsi untuk membawa beberapa telur yang telah matang Agar menghasilkan keturunan yang beragam, misalkan ikan gapi dari jenis unggulan dengan genetik tertentu di wadah terpisah Berdasarkan penelitian, satu indukan ikan gapi dapat melahirkan sebanyak 20-50 ekor anakan Saat mereka tumbuh, ikan gapi akan membutuhkan tempat untuk bersembunyi guna mempertahankan diri agar tidak dimaksa ikan berukuran besar Untuk itu, jika memungkinkan, segera tempatkan gapi ke wadah yang terpisah agar mereka dapat tumbuh lebih optimal Yang kedua, ikan pelati Selain dikenal kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi air, ikan bertubuh kecil dengan warna yang mencolok ini sering dipilih oleh peternak ikan Ia se-air tawar karena karakter mereka yang mudah berkembang biak Dari hasil penelitian, ikan yang bernama latihan Siphop Horus maculates ini dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus Umumnya ikan pelati melahirkan bayi-bayinya di malam hari Meskipun latihan muda berkembang biak, ikan pelati dewasa beropatensi memangsa anaknya sendiri Untuk mengenai hal ini, segera pindahkan bayi-bayi ikan pelati ke tenke terpisah agar pertumbuhan mereka lebih maksimal Apabila tidak memungkinkan, pastikan akwarium Anda memiliki banyak tempat persembunyian Seperti terumbu karang, buatan, dan hiasan lainnya agar bayi-bayi ikan dapat bersembunyi dari serangan ikan bertubuh besar Dalam membedakan ikan pelati, pastikan jumlah ikan betina lebih banyak dibandingkan ikan jantan Atau menggunakan rasio betina dan jantan 2 banding 1, sehingga jumlah anak akan menghasilkan menjadi lebih banyak Cara untuk mengatau ikan pelati hamil dapat dilihat dengan memperhatikan bagian perut ikan Apabila bagian tersebut terlihat membesar dan terdapat bintik-bintik gelap di dekat sirip belakang Maka ikan dalam keadaan mengandung, bintik tersebut akan membesar ketika mendekati waktu melayakan Yang ketiga, ikan moli Selain dikenal sebagai ikan hias eritawar dengan warna-warna menarik Ikan benamolatim pusilia SP ini juga termasuk dalam golongan ikan yang mudah berkembang biak Perawatan ikan ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan ikan pelati dan gapi Menurut para ahli, ikan moli karena sebaikan ternak yang produktif Untuk itu agar proses pembiakan berjalan lancar, pastikan jumlah ikan moli jantan lebih banyak dibanding ikan betina Setelah melalui proses pembijahan, setiap ekor ikan moli betina mampu melahirkan anakan mencapai 25-30 ekor Setelah beberapa hari, bayi-bayi kan moli dapat hidup secara mandiri bersama ikan-ikan lain Untuk itu, pastikan Anda menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup Dan siapkan beberapa tempat persembunyian di dalam akorium yang berguna untuk membantu mereka menghindari bahaya dari ikan yang berukuran besar lainnya Yang keempat, ikan anablops Bagi petanak ikan hias eritawar, jenis yang satu ini sering dipilih karena mudah beranak Ikan ini juga dikenal dengan sebutan ikan bermata empat Mereka banyak ditemui di wilayah Amerika Tengah dan Mexico Selain memiliki bentuk yang unik, ikan ini berukuran cukup besar yakni mencapai 12 cm Maka dari itu, pastikan Anda memeliharanya dalam akorium berukuran besar sedikitnya berkapasitas 30 galon air Meskipun tidak pilih-pilih saat memasuki masa kawin Namun Anda perlu memperhatikan posisi alat kelamin pada ikan sebelum dilakukan pemijahan Berdasarkan penelitian, alat kelamin ikan jantan dan lubang kelamin ikan betina terletak di sisi kanan atau kiri Agar terjadi pembuahan saat kawin, mereka harus berpasangan dan lawan jenis yang memiliki alat kelamin di sisi yang kompatibel Itulah beberapa jenis ikan hias air tawar yang mudah beranak sebagai tambahan referensi bagi Anda yang sedang memulai bisnis biota akuatik Demikian yang dilansir oleh cnnindonesia.com Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh